Natalie hamil gimana Kang? ya 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 Bang Bak Luki-luki Udah Nenek 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 Ayo-ayo-ayo Ayok Yuk Bang Sure Natalie hamil Udah bentar ya, ntar Pertama-tama Saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa Saya diam itu bukan berarti tidak beritial ya Saya tetap berusaha Kronologis dari awal Ketika Apa namanya Kejadian pertama Ada sesuatu hal Itu saya sudah Apa namanya Mengajak dia untuk Duduk bareng lah Ketika dia pamit dari rumah ya Ketika dia pamit dari rumah Nah duduk bareng ayolah kita obrolin dulu Kenapa harus pamit dulu dan lain-lain Mungkin karena dia Dia masih muda Mungkin terus Ehm Apa ya Emosi lah ya Emosi Yang akhirnya ya Ya dengan sendirinya pergi Terus terjadilah Pemberitaan-pemberitaan Pemberitaan-pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya Artinya Disini juga Saya juga bukan berarti diem dan tidak Mau diwawancara Mohon maaf buat semuanya Tapi saya juga banyak beban disini ya Banyak bebannya Ketika pemberitaan ini muncul Saya harus Mengklarifikasi Dan ngasih tahu kepada keluarga saya Anak-anak saya juga nonton Terus Saudara-saudara saya Teman-teman saya Sampai Kang Bikin Sandra Telepon saya Dan yang lain-lain Dan saya mencoba untuk Merdam hal itu Jadi makanya saya Tidak terlalu banyak berbicara di Media Gitu ya Terlepas itu Saya masih komunikasi Sama istri saya Karena masih istri saya Tapi masalahnya Disini tuh Ya saya banyak Banyak dipertanyakan Sama saudara-saudara Anak-anak Terus teman-teman Dan yang lain-lain Dengan pemberitaan yang Ya ini itulah ya Mungkin lebih ke Apa ya Ya tidak tahu lah saya juga lah Saya mencoba untuk Jangan sampai Ini makin membesar gitu Supaya Saya juga bisa merdam Saudara-saudara semuanya lah Mendekat semua lah Pokoknya intinya itu Jadi saya sangat berat sekali Untuk Apa namanya Berkomentar dulu Nah mungkin ini saatnya Saat ini Saya diam itu Bukan berarti saya tidak ikhtiar Saya tetap usaha Dan Beban saya saat ini Ya itu Berendam Keluarga gitu kan Anak-anak Dan yang lain-lain gitu Itu intinya ya Masalah Kehamilan Dia juga kasih tahu Sama saya Dan kita masih komunikasi Yang jelas kita Komunikasi masih lancar Doakan aja yang terbaik Yang terbaik Komunikasi saya Lancar aja yang terbaik Yang terbaik Komunikasi saya Lancar sampai Masalah ini Ya beres lah ya Pengennya yang terbaik lah Ada Ada Pasti ada Masih ada kok Dari awal-awal juga Saya udah Komunikasi sama dia Mungkin kemarin-kemarin Itu dia lagi Ya panas Mungkin gimana ya Mungkin karena Terbiasa dengan hal itu Jadinya ya Seperti ini Gitu kan Ya sesuatu hal yang sudah Masuk di jejak digital Kan gak bisa dihapus lagi Gitu Yang artinya Inilah menjadi beban saya Beban saya untuk Meredam semua Saudara-saudara saya Keluarga saya Terutama ibu saya Ya kan Kan banyak Saya saudara saya banyak Itu kan Nah saya tuh menahan Udah jangan tahan Tahan lah itu Artinya Jangan sampai terpancing Dengan sesuatu hal Yang tidak baik Apalagi ini di bulan Suki Ramadan Kita bijak aja lah Gitu kan dalam hal ini Ya semoga aja Keluarga-keluarga saya juga Bisa mengerti Tentang hal ini Tidak terpancing Dan terpengaruh dengan Isu-isu dan juga Kabar-kabar yang Ya begitu Ya saya sedih juga sih Maksudnya Kenapa mesti Mesti jadi seperti ini Cuma ya Ya mungkin Sudah jalannya seperti ini Gitu ya Kom dibilang Dibilang kasar Sama dibanding-bandingan Sama almarhum Gimana Nanya sama Natalinya aja Ya Dan Dengan uploadan Itu juga keluar Itu kan Ya tanya sama Natalinya Kalau saya kasar Dan yang lain-lain Harusnya tanya sama dia yang merasakan Selama ini sih saya Enggak Enggak Apa ya Kalau saya mah Kalau dalam rumah tangan Yang terpenting Enggak selingkuh Ya kan Tidak KDRT Terus Tidak akan meninggalkan Tapi kalau ditinggalkan Ya terus mau gimana Ya kan Yang jelas kita ada usaha Tetap saya berintiar Bagaimana caranya Ayo kita duduk bareng Tunggu dulu Jangan sampai Nanti Gimana-gimana Kan ini udah jadi Makanan publik Hikmang Ya kan Seperti Terima kasih Ya kan Saya ngomong mental itu ya Jadi kalau saya intinya terserah Mereka mau gimana-gimana juga terserah Saya punya Tuhan Artinya Ya buktikan Harus dibuktikan Gitu kan Apapun harus dibuktikan Kalau saya ada bukti-buktinya Chat-chat saya Ketika dia pergi dan lain-lain Ada semuanya Tapi Bukan saatnya untuk saya perlihatkan Karena ini bukan konsumsi publik Tapi sudah meminta Natali untuk kembali pulang Ini lagi komunikasi Yang jelas kita lagi komunikasi Komunikasi kita masih berjalan Dan doakan aja yang terbaik Ya doakan aja Apapun itu keputusannya Kita sebagai manusia harus menerima dengan ikhlas Ya kan Karena ya Ya beritanya juga sudah seperti ini Kita juga gak tahu untuk kedepannya seperti ini Yang jelas saya disini menjelaskan Bahwa Banyak orang yang menganggap Bahwa saya tidak ada usaha dan yang lain-lain Saya ada usaha Ihtiar Ihtiar tetap Menjaga dia Bagaimana caranya Supaya tidak terjadi seperti ini Tapi ternyata Bocor juga ya bu Seperti apa Yang jelas saya tetap berkomunikasi Sampai saat ini pun masih berkomunikasi Ya bahkan tadi juga kita Teleponan sama istri saya Ada kemungkinan mungkin Ya insya Allah Saya bertemu lah Artinya kan kita harus Karena ini kan sudah melibatkan keluarga besar Ya kan Ya kan Walaupun kita mempunyai konsekuensi Ataupun komitmen dalam keluarga Karena saya Saya pikir menikah itu Tidak hanya saya dengan Natali saja Tapi Natali dengan anak-anak Natali dengan keluarga saya Terutama ibu saya Kan itu Saya juga sama Menikah dengan keluarganya juga Nah ini sudah agak sedih Nah disinilah mungkin saya Untuk mencoba memberi pengertian dulu kepada kerabat-kerabat saya Teman-teman dekat saudara yang tadi saya sebutkan Itu Jadi ya tunggu aja lah Doakan komunikasi saya lancar Itu aja lah Kebahagiaan Yang terbaik lah pokoknya Tapi Apa ya Apa ya Apa ya Tadi saya bilang Ini lagi dalam tahap komunikasi Makanya doakan Semoga lancar komunikasinya Kan gitu Untuk kedepannya kan kita gak tahu Ya kan Keinginan dia mau seperti apa Mau seperti apa Kan dari dia Ya kan Gitu Saya hanya sebagai Imam hanya mencoba Untuk berikhtiar Usaha Dari awal juga kan seperti itu Tapi terjadinya seperti ini Ya agak sulit Artinya Sudah melebar kemana-mana Sudah ada Statement-statement yang Menyakitkan Kalau bagi saya tidak jadi masalah Saya sudah bilang sama oma yang di Belanda Sudah saya maafkan Mereka minta maaf Sudah saya maafkan Tapi Saya kan punya saudara Belum tentu mereka Nah itulah tugas saya Untuk bagaimana caranya Memberi pengertian kepada mereka Anak-anak, saudara, kerabat Teman-teman semuanya lah gitu Jadi saya tiap pagi tuh dia buka Tantring-tantring gitu Ini apa ini Nah itu bagaimana Coba menjelaskannya Saya cuma bisa Tenang-tenang Udah sabar ini bulan suci Ramadan Jangan terpancing Jangan sampai Kisruk jadinya rame lah gitu Mencoba untuk hal itu lah Ya Kamilannya gimana? Kamilannya gimana? Kamilannya gimana? Makasih Kam Makasih Kam Makasih Kam Makasih Kam Makasih Kam